selamat menikmati yang menyaksikan program Jabar terkini dan Kamis ini tanggal 27 Mei 2020 ada tema yang berbeda yang akan saya bahas bersama dua narasumber saya yang seperti biasa sudah terhubung secara virtual yang akan membahas tentang problematika nelayan di Jawa Barat sudah hadir dan kita akan sapa terlebih dahulu kedua narasumber saya pemirsa yang pertama ada Bapak Insinyur Hermansyah MSI beliau selaku Kadis Kelautan dan Perikanan Jawa Barat Assalamualaikum, selamat malam Pak Kadis Waalaikumsalam, selamat malam Rishantik Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah baik Ini kebetulan masih di dalam perjalanan sebenarnya Di Sukabumi ya Pak? Ya Terima kasih atas waktunya untuk bisa berbincang bersama kami disini dan narasumber saya yang kedua saya akan menyapa anggota DPR Faksi PDIP dan juga selaku Ketua DPD PDIP Jawa Barat Bapak Ono, Surono, ST Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ono Selamat malam, Assalamualaikum, Tegri Shanti Sehat selalu ya Pak Ono? Alhamdulillah sehat Oke, untuk Capres 2024 sudah ada bayangan dari PDIP? Nokomen dulu lah Nokomen dulu ya Baik, kita tunggu perkembangannya dan nanti kita undang kembali ya berkaitan dengan Capres 2024 di episode Jabar terkini berikutnya Pak Ono dan kalau kita berbincang mengenai Jawa Barat ini kan luar biasa perkembangannya mulai dari ekonomi, politik sampai dengan saat ini walaupun kita masih dalam situasi pandemi pergerakan, perekonomian lambat laun mulai terasa kembali dan tidak bisa dipungkiri pemirsa bahwa faktanya nelayan dan juga pembudidaya ini memiliki peran penting dalam pasokan pangan di Indonesia karena sumber protein hewani yang ada di Indonesia dan dikonsumsi oleh masyarakat banyak, sekitar 54%nya berasal dari protein hewani berasal dari ikan itu artinya pada saat menteri kita yang lalu Ibu Susi mengkampanyekan gemar makan ikan harus makan ikan ini sejalan berkaitan dengan populasi yang di Indonesia 54%nya memang menggandrungi ikan tapi tentunya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan yang ada di Jawa Barat Jawa Barat memiliki pantai selatan dan juga pantai utara dengan area fishingnya yang luar biasa luas banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah sertifikasi nelayan kemudian baru-baru ini kita lihat bahwa ada program nelayan Ghost to East yang mereka dari Pantura akan diberangkatkan ke perairan Natuna karena pertimbangannya adalah Natuna lebih luas dibandingkan dengan Pantura tapi konflik secara tidak tidak sengaja muncul bahwa nelayan Natuna pun merasa keberatan dengan kehadiran nelayan Pantura nah bagaimana sebenarnya kondisi nelayan yang ada di Jawa Barat apalagi kalau kita berkaca dalam sejarahnya sejak tahun 97 ataupun 98 ini perekonomian para nelayan hanya ada di angka 500 ribuan rupiah saja dan baru-baru ini kita lihat bahwa viralnya video TikTok Bapak-Bapak berkaitan dengan nelayan sukses ada satu kampung di kawasan Pati yang merupakan bisa dikatakan sebagai inspirasi ataupun motivasi bagi nelayan yang lainnya mereka luar biasa nelayan yang bisa dikategorikan dalam kondisi layak perekonomiannya kita coba berbincang kepada kedua narasumber saya malam hari ini Pak Kadis dulu Pak Kadis sebenarnya kondisi nelayan yang ada di Jawa Barat ini dari hari ke hari seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Rizanti jadi sebelum ke situ saya ingin sampaikan dulu memang benar artinya sebenarnya potensi kita sangat luar biasa di sektor terutama di perikanan tangkap ini kita seperti disampaikan tadi memang memiliki sebenarnya panjang pantai yang cukup panjang ada di utara dan selatan jadi di utara itu sekitar 411 km kemudian di selatan itu 466 km jadi total-total itu di 870an km jadi sangat panjang garis pantai kita kemudian juga tentunya dengan luas memuluk yang kita kelola 0-12 mil itu kan menjadi luar biasa kemudian memang di kedua pantai ini memiliki karakteristik yang berbeda ya jadi di selatan itu ombaknya besar kemudian juga apa nelayannya juga memiliki kapal-kapal yang lebih kecil dibandingkan di utara jadi memang ini juga membuat kehidupan mereka juga berbeda antara utara dan selatan namun secara keseluruhan memang kita masih melihat dan biasanya beranggapan bahwa nelayan itu hidupnya kehidupannya sangat minim ya penghasilannya kemudian juga dianggap bahwa disitulah kemiskinan juga ada di kampung-kampung nelayan seperti itu itu memang hal yang sampai saat ini kita rasakan banyak hal yang menjadi penyebab ini makanya banyak program juga yang ingin dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat yaitu kita akan memperbaiki kampung-kampung nelayan itu sendiri jadi infrastrukturnya itu memang harus diperbaiki di kampung-kampung nelayan supaya tidak kelihatan umum seperti itu namun tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh provinsi saja atau kaupaten saja namun ini harus dilakukan secara bersama-sama juga dengan KKP terutama sekali tentunya dukungan dari Pak Ono ya kebetulan ada di komisi 4 di PRRI ini menjadi harapan kami sebenarnya untuk bisa membangun nelayan di Jawa Barat ini nanti kami sampaikan bahwa jumlah nelayan kita ini sangat banyak jadi nampaknya ada gangguan sinyal di sendiri dari dua ada yang di perikanan tangkap yang itu di perikanan laut dan juga di perairan umum daratan jadi nelayan ini sebenarnya tidak hanya di laut di sini tapi juga ada yang di perairan umum daratan jadi di sungai-sungai ini juga disebut nelayan atau mereka yang biasanya nangkap ikan di situ-situ atau di danau-dano ini juga nelayan namun sekali lagi memang biasanya mereka penghasilannya tidak terlalu besar dan tadi dikatakan bahwanya sekitar 500 ribuan gitu ya per bulan namun di kami itu memang sangat bervariasi jadi nelayan ini kan setidaknya ada tiga menurut kami jadi nelayan yang memiliki perahu yang kecil di bawah 5 GT kemudian mereka juga ada nelayan yang sebagai ABK di kapal kapal besar dan juga mereka yang sebagai juragan gitu jadi nelayan juga yang memiliki kapal kapal besar yang seperti itu yang lautnya ini sangat jauh termasuk tadi di Natuna dan bahkan ini yang sampai ke Papua sana jadi memang kehidupan nelayan ini berbeda juga sesuai tadi dengan terutama masalah kepemilikan kapal itu jadi tentunya Pak Ono juga sangat paham kondisi nelayan kita dari tiga kategori itu memang yang paling sedikit penghasilan itu mereka yang memiliki kapal-kapal kecil karena yang jelas mereka juga tidak mampu melaut terlalu jauh kemudian juga durasinya juga tidak lama sehingga tangkapan hasil tangkapan juga tidak sebanyak kapal-kapal yang besar seperti itu itu mungkin Shanti yang dapat kami sampaikan baik Pak Kadis tadi baru saja menggambarkan bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kesejahteraan secara konteks sosial ekonomi bagi para nelayan yang ada di Jawa Barat khususnya memang masih dikategorikan adalah sebagai penyumbang kemiskinan angka kemiskinan nasional setidaknya 2,7 juta nelayan yang ada di Indonesia kategorinya 25% sebagai penyumbang kemiskinan nasional Pak Ono selaku wakil rakyat yang tentunya aspirasi dari para nelayan ini bisa disalurkan melalui Pak Ono terhadap pemerintah sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa selain tadi kita dengarkan data yang sudah dibicarakan oleh Pak Kadis Pak Ono silahkan ya terima kasih saya Chris Santi Pak Kadis jadi terkait dengan nelayan ya memang ini sesuatu hal yang menjadi problem yang tidak pernah terselesaikan sama seperti mengurai atau menyelesaikan penduduk miskin di Indonesia dan harus disadari bahwa memang nelayan memberikan kontribusi terhadap penduduk miskin di Indonesia tadi yang disampaikan Pak Kadis secara nasional kondisi antara nelayan kecil atau nelayan besar dengan nelayan besar atau boleh dikategorikan misalnya terkait komposisi besar kecilnya kapal maka kapal yang boleh dikatakan besar yang memperoleh izin dari Kementerian Rota dan Perikadang itu paling sekitar 1-2% saja dari seluruh total jumlah kapal yang ada di Indonesia dan mungkin termasuk di Jawa Barat tadi disampaikan di Jawa Barat panjang pantainya sekitar 870 km nah pasti komposisi antara nelayan kecil nelayan besar ya pasti tidak sebanding dan jauh terjadi ketimpangan nah sehingga tentunya inilah yang dari tahun ke tahun terus dibuat program oleh pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten kota tapi ada satu misalnya hal yang perlu saya sorot di misalnya tadi Tegresanti menyampaikan ada program gemarikan gerakan masyarakat makan ikan itu bukan di zamannya Ibu Susi itu dari dulu dari dulu ada program seperti itu terus misalnya ada yang namanya Minapolitan terus bergeser industrialisasi perikanan lalu bergeser lagi sentra kelautan perikanan terpadu jadi satu menteri ini beda-beda nama programnya padahal dari dulu juga mungkin tahun 90-an pemerintah baru saat itu juga sudah sudah membuat sebuah kebijakan yang tersentral berdasarkan subsektor perikanan itu sendiri misalnya Jawa Barat itu terkenal terkait dengan budidayanya pembangunan budidaya Jawa Tengah itu perikanan tangkap Jawa Timur itu pengolahan jadi di Jawa saja dari dulu sudah ada kluster sehingga sekarang sebenarnya dengan berbagai macam program satu pertanyaan sebenarnya program itu sebenarnya yang dibutuhkan layak atau bukan sih atau program yang memang dibuat oleh kita-kita yang di pusat di provinsi kita hanya melihat dari sebuah konsepsi di atas meja yang pada akhirnya program itu sebenarnya bukan yang dibutuhkan oleh nelayan yang paling dibutuhkan sejauh ini Pak Wano nah makanya inilah yang yang tentunya karakteristik nelayan itu juga harus diketahui karena Teh Trisanti satu wilayah saja satu kabupaten beda muara beda alur sungai maka berbeda pula hal-hal yang ada di nelayan itu dari mulai alat tangkap kebiasaan ini berbeda sama seperti tadi misalnya terkait dengan isu alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di Pantura Jawa bukan hanya Jawa Barat Pantura Jawa ini kan sudah boleh dikatakan banyak ahli mengatakan terjadi over phishing dan penggunaan destruktif phishing alat tangkap yang merusak selama ini kita belum secara maksimal untuk bisa masuk pada wilayah itu pada saat nelayan membutuhkan sebuah alat tangkap yang ramah lingkungan juga yang menghasilkan secara ekonomi dan harganya murah kan pemerintah kan belum sepenuhnya juga bisa bisa menghadirkan solusi kepada nelayan tersebut nah sehingga nelayan-nelayan itu memodifikasi alat tangkapnya sendiri nah sehingga muncul misalnya di Cirebon misalnya terkenal dengan alat tangkap garok garok itu kan terkenal mungkin 5 tahun belakangan aja apolog misalnya ya 5 tahun belakangan saja itu modifikasi troll-troll bukat harimau ya kan skala mini dan kenapa nelayan membuat seperti itu memodifikasi seperti itu karena ya mereka tidak punya uang untuk membeli alat tangkap yang ramah lingkungan yang harganya mahal sehingga pendekatannya ya bagaimana menghasilkan dengan harga yang murah tapi tidak memperhatikan lingkungan nah sehingga tentunya ini pun harus diperhatikan pada anggaran nih anggaran di Kementerian Kelautan juga kita akui masih sangat rendah ya tahun ini 2021 Pak Kadis anggarannya kita tuh cuma 6,6 triliun padahal saya sebagai anak yang lahir di pesisir harusnya berapa Pak Ono? ya dulu kita 2015 pada saat Ibu Susi pertama kali menjabat kita kan mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi tuh ya karena Ibu Susi kan sama nih seperti saya lahir di pesisir ya kan terus punya usaha juga di bidang perikanan kita semua sama-sama mempunyai keinginan sehingga pada saat itu pernah kita mendapatkan pagu indikatif 13,8 triliun oke nah tapi akhirnya anggaran-anggaran itu tidak bisa diserap gitu kan sampai akhirnya setiap tahunnya 2016 turun 2017 turun ya sekarang dengan Menteri yang baru ini kita baru bisa mengalokasikan 6,6 triliun dan tentunya Komisi Empat sih berharap besar tapi kan ada sebuah sistem penganggaran ya yang juga ada melibatkan kementerian keuangan yang pada akhirnya juga di tangan Presiden sehingga dengan agaran yang sangat kecil ini dan saya yakin ini tuh pada akhirnya terjadi di provinsi dan kabupaten kota sehingga struktur struktur anggalan dalam APBN dalam APBD kalau dilihat dari komposisi atau struktur APBD secara keseluruhan anggaran di bidang kelautan dan perikanan itu ya tidak lebih dari 1% oke ini menjadi salah satu kendala untuk bisa tadi memperbaiki kondisi para nelayan kita ya Pak secara nasional dan secara khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat nah tadi Pak Ono menyampaikan bahwa butuh biaya yang sangat tinggi untuk bisa memfasilitasi para nelayan kita dengan perlengkapan yang memang menunjang untuk bisa menjaga lingkungan yang ada sehingga untuk bisa mengurangi kos tentunya mereka menggunakan banyak cara dan tidak mengindahkan kerusakan lingkungan yang ada dan kalau kita update ini 2 hari yang lalu Pak Ono dan juga Pak Kadis Pol Dajabar ini baru saja menangkap sebanyak 6 orang tersangka untuk pelaku nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan yang disertai penyitaan beberapa barang bukti ini di kawasan Kabupaten Indramayu ini berkaitan dengan salah satunya selain tadi peledakan dan juga tindakan illegal fishing sehingga mereka pun ditangkap Pak Kadis ini berarti lost control dari pemerintahan berkaitan dengan masih ada di lapangan para nelayan yang melakukan tadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan juga illegal fishing kedinasan sejauh ini bagaimana tindakan preventifnya berkaitan dengan tadi penangkapan para nelayan dua hari yang lalu Pak ya sebenarnya memang kita dari sisi luas wilayah ya kita sangat paham gitu kan luas wilayah yang harus diawasi sangat besar sangat luas gitu memang tidak sebanding dengan pertama sumber daya manusia yang kita miliki termasuk juga sarana-prasarana yang kita punya seperti itu kita memang ada bidang pengawasan sumber daya lautan dan perikanan yang baik di provinsi kemudian juga di dua wilayah di selatan dan utara itu kita punya OPTD pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di wilayah selatan dan juga wilayah utara namun juga seperti saya sampaikan tadi ini masih belum diimbangi dengan jumlah sumber daya manusia yang memadai termasuk juga peralatan kita kapal kita di utara cuma punya satu gitu dengan luas wilayah panjang pantai yang begitu panjang tentunya kita tidak cukup gitu dalam pengawasan namun demikian kita berupaya sebenarnya melakukan upaya pemahaman memberikan pemahaman kepada panggilan layan terutama untuk tidak menggunakan alat-alat tangkap yang ilegal kemudian cara-cara penangkapan yang juga ilegal penggunaan bahan peletak itu kan sebenarnya yang dilarang gitu seperti itu jadi memang kita sebenarnya melakukan upaya-upaya tadi preventif melalui sosialisasi yang kita laksanakan jadi seperti hari ini saja kita juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada wasmas ya jadi ada kita kelompok pengawasan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat di sepanjang pantai ini jadi mereka lah juga yang membantu kita melakukan pengawasan-pengawasan terutama di laut seperti itu yang dilakukan nelayan dalam menangkap ini apakah sudah memang sesuai dengan ketentuan seperti itu nah jadi sebenarnya upaya-upaya kita secara preventif sudah dilakukan hanya saja tadi memang masih belum sebanding dengannya luas wilayah yang kita miliki kenanya itu kami juga tahun ini akan menambah jumlah kapal pengawasan kita kita memang tahun ini hanya bisa satu kapal lagi yang akan kita tempatkan nanti di pantai utara nampak di pantai utara memang di utara ini sangat padat ya pesanti jadi luar biasa jumlah nelayannya juga lebih besar sebenarnya dibandingkan di selatan jadi memang biasanya di daerah-daerah utara inilah banyak ditemui hal-hal yang tadi dikatakan ini melanggar ketentuan itu jadi mudah-mudahan tahun ini dengan ada penambahan kapal kemudian mudah-mudahan juga kita memiliki tambahan untuk sumber daya manusianya kita berharap bahwa kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran itu semakin hari bertambahnya waktu ini bisa kita tekan dan tentunya ini juga tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri KKB sendiri juga ada punya aparat pengawasan di beberapa wilayah kemudian juga kawupaten kota membantu kita karena ini sangat sinergitas antara aparat ini juga sangat penting karena kita dalam pengawasan juga sering melibatkan dari populisian juga termasuk dari angkatan laut seperti itu jadi termasuk besok saya juga akan melakukan pagi-pagi kami akan mencoba melihat sejauh mana nelayan ini prakteknya sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu jadi tidak ada pelanggaran di laut besok pagi saya dari babuan ratu jam 6,5,7 kami akan mencoba melakukan menyisir di sepanjang pantai mencoba melihat gitu deh oke jadi memang rentetan sosialisasi edukasi kepada para nelayan pun tidak henti-hentinya dilakukan oleh kedinasan terutama bapak selaku kadis kelautan dan perikanan di Jawa Barat sehingga tadi bisa mengurangi bahkan hilang dari kegiatan nelayan berkaitan dengan illegal fishing dan juga penangkapan ikan yang merusak biota laut kita dan ini selain cerita sedih ataupun rasa simpati kita terhadap nelayan Indonesia khususnya para nelayan yang ada di Jawa Barat baik itu di utara ataupun di selatan cerita bahagianya adalah kalau kita lihat faktanya berkaitan dengan walaupun masa pandemi COVID-19 ini pemirsa para nelayan di Jawa Barat ini berhasil melepas ekspor tuna sirip kuning ke negara Jepang tentunya ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa dan terus ditingkatkan lagi bagi para nelayan yang ada di Jawa Barat dan Menteri kita pun Edi Prabowo menyatakan bahwa negara itu selalu hadir di saat kondisi apapun bagi para nelayan apakah ini senada dengan pernyataan dari Menterinya sudah ganti oh ganti oke oke nanti kita klarifikasi berkaitan dengan Pak Menteri Pak Renggono terlalu pergantian banyak Menteri jadi kita menghapalnya agak susah Pak dan tentu sepakat untuk berkaitan dengan hadirnya negara dalam segala macam bentuk permasalahan bagi para nelayan apa yang dilakukan oleh negara berkaitan dengan permasalahan yang ada di lingkungan pesisir yang ada di Jawa Barat nanti kita akan ulas selengkapnya usai jeda harap bersabar Bapak-Bapak kita iklan terlebih dahulu tetap bersama kami tentunya dalam program Jabar Terkini Problematika nelayan Jawa Barat menjadi bahasan Jabar Terkini episode malam hari ini tentunya berkaitan dengan anggaran yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ono Surono selaku anggota DPR Fraksi PDIP Komisi 4 dan juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat berkaitan dengan anggaran yang sebenarnya makin tahun makin berkurang ini jumlah yang harus didapat diantaranya tadi sudah disebutkan nominalnya di angka 6,6 triliun rupiah nah apakah ini jumlah yang ideal dan juga bisa dimaksimalkan untuk nelayan dan juga perikanan yang ada di Indonesia Pak Ono silahkan tanggapannya ya ya tentunya masih sangat kurang dari dulu kita pernah mencoba pagu indikatifnya 13,8 triliun cuma memang faktornya tidak terserap dengan baik saat itu Bu Susi menyampaikan terjadi penghematan sebenarnya bukan penghematan kalau menurut saya jadi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan nah sehingga pada akhirnya ya tadi kementerian keuangan potong lagi tahun berikutnya jadi jadi 11 triliun terus potong lagi jadi 10 triliun potong lagi jadi 9 7 nah sekarang 6 gitu kan berapa jumlahnya yang memang yang dibutuhkan sih sebenarnya sangat besar karena kan tadi kondisi nelayan kita kan dari sisi infrastruktur dari sisi penggunaan alatangkap teknologi penangkapan ya terus pasca produksinya juga ini kan masih banyak yang belum diselesaikan nah sehingga misalnya saya kasih contoh tahun ini tahun ini kegiatan di kementerian perotan dan perikanan di dirjen perikanan tangkap bantuan kapal perikanan ukuran 5 GT 5 gros ton ini cuma 85 unit coba bayangkan untuk seluruh Indonesia ya Pak ya seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua coba sedangkan kita perairannya luar biasa luas ya terus misalnya kapal perikanan ukuran 10 GT kita hanya 10 unit seluruh Indonesia wow kapal 30 GT nya cuma 2 unit seluruh Indonesia nah sehingga kan kalau kita ingin meningkatkan tadi nelayan yang sudah pakai 5 GT kita naikkan jadi 10 GT yang sudah 10 GT kita coba di 30 GT dengan keterbatasan anggaran itu tidak mungkin untuk bisa apa namanya benar-benar berupa yang meningkatkan kesejahteraan nelayan faktor anggaran sangat penting nah tetapi gini kalau saya sih melihat ya besar kecilnya ini juga tergantung dengan program yang tepat saya sih mempunyai pemikiran semua program semua anggaran yang ada di pemerintah bukan melulu misalnya bentuknya hibah atau bansos harusnya apa? jadi program-program yang harusnya men-trigger ya men-trigger men-stimulasi ya nelayan-nelayan untuk mereka secara mandiri bergerak kan simpel sebagai pengusaha lalu nelayan 1 GT pun saya yakin mereka juga punya naluri pengusaha sehingga pada saat misalnya mereka melihat suatu opportunity kesempatan ya yang menguntungkan mereka akan cepat menyesuaikan menurut saya sama seperti yang pernah saya lakukan di Miramayu kebetulan saya pernah jadi ketua kooperasi selama 8 tahun ada apa itu 8 tahun saya waktu itu tempat penelangan ikannya namanya Karangsong Karangsong ya Karangsong waktu itu produksi ikan di Karangsong itu 90 miliar per tahun saya memang punya kendala mendasar waktu itu BBM jadi solar back dealer nelayan di Karangsong itu belum memenuhi seluruh kebutuhan kapal-kapal yang ada di Karangsong dan pada saat itu Pertamina kan sulit untuk menambah lokasi sehingga Alhamdulillah kita bisa menambah lokasi yang kedua terkait dengan masalah penangkapan penangkapan nelayan karena saat itu nelayan Karangsong banyak menangkap ikan di Natuna di Laut Cina Selatan gitu kan banyak juga mereka juga terkendala terkait dengan penangkapan-penangkapan terus juga terkait dengan permodalan kita urusin dong kita urusin dan kita tidak minta dari pemerintah kita kerjasama dengan Bang Jabar jadi Bang Jabar Banteng itu pertama kali mengucurkan kredit untuk membangun kapal itu pertama kali di Indramayu sekitar 2011 saya dengan Bang Jabar yang menginisiasi saat itu sampai kita mencarikan asuransinya itu siapa yang mau lalu setelah itu ya muncul aktivitas apa namanya nelayan untuk meningkatkan jumlah kapalnya karena perbankan sudah masuk di situ terus terkait dengan waktu itu kondisi Karangsong itu kan melautnya bisa sampai 1 bulan 40 hari dengan kapal yang 40 GT 50 GT dan rata-rata pada saat itu kapal belum memakai pendingin yang di dalam kapalnya sehingga kualitas 10% kualitas 1 70% itu 60% kualitas 2 dan sisanya yang 30% kualitas 3 pada saat misalnya ada program ada beberapa nelayan yang sudah maju misalnya di Jakarta di Luara Baru Luara Angke yang sudah pakai freezer nelayan Indramain belum tergerak sehingga pada saat itu saya melalui kooperasi membuat membuat skema kredit khusus pembangunan freezer untuk kapal sehingga kita dorong beberapa nelayan yang menjadi pionir kita dorong akhirnya ada beberapa yang bikin dan akhirnya hasilnya 10% yang kualitas 2 90% kualitas 1 sehingga terjadi peningkatan produksi selama 8 tahun saya jadi ketua dari 90 miliar terakhir saya mengundurkan diri jadi ketua kooperasi di Karangsong Indramayu itu diangkat berapa? produknya sudah 450 miliar wow oke 450 miliar itu ya kan satu kapal satu kapal yang sekarang ini di Karangsong Indramayu yang wilayah tangkapnya di Papua sana di Laut Arafuru satu ABK itu walaupun misalnya lama bisa sampai 4 bulan di sana tapi penghasilan rata-ratanya bisa 10 juta per bulannya wow nah sehingga kan sah dulu nelayan cuma pakai sepeda sekarang gak ada yang pakai sepeda ABK nya pakai motor semua nah kodanya udah pakai mobil sekarang ya kan sama seperti di Pati kalau di Jawa Barat memang Pati ya kan yang terkenal nah kalau di Jawa Barat ya di Karangsong nah sehingga ya tadi sebenarnya nelayan itu butuh program yang tepat untuk men-trigger mereka untuk bisa meningkatkan usahanya misalnya beginilah permasalahan dasar nelayan misalnya gini nelayan kecil itu misalnya terkait dengan alur sungai dan muara saja dah itu dulu tuh tanggung jawab siapa dinas perikanan dinas perhubungan PUPR atau siapa sok alur sungai dululah di Jawa Barat Pak Kadis ya kan nah selama ini kan lempar-leparan ya pelemparan terkait normalisasi alur sungai dan muara nah sehingga di masa-masa tertentu khususnya di Pantura Jawa ya untuk masuk saja tuh susah luar masuknya tuh susah apakah nelayan harus apa namanya mengusahakan sendiri gitu kan kan gak mungkin juga nah terus selanjutnya terkait dengan sarana pendaratan misalnya sarana pendaratan dibangun terus ada TPI dibangun kalau TPI dibangun ya berharap sistem lelangnya jalan kalau sistem lelang jalan tidak ada sistem hijon tidak ada tanggulak semuanya lelang terbuka sehingga nelayan mendapatkan harga ikan yang wajar gitu kan bukan berarti harga ikan yang mahal bukan harga ikan yang wajar gitu kan yang standar pasar dalam hal itu kan berarti nelayan juga benar-benar mendapatkan keuntungan nah terus teknologi penangkapan sekarang kan banyak misalnya sistem-sistem yang dibangun ada apa namanya laut ku ada nelayan ada apa gitu kan yang berbasis android gitu kan nah sebenarnya ini sudah sudah mulai gitu kan sudah mulai bagaimana fishing ground nelayan juga harus melek teknologi di setiap sentral nelayan misalnya ada informasi daerah penangkapan ikan yang ditanyakan real time sehingga nelayan tidak lagi mencari ikan tapi menangkap ikan gitu kan karena wilayah tangkapnya sudah jelas jadi ya menurut saya ya kembalilah kembali bahwa pemerintah harus benar-benar mengetahui betul apa yang diinginkan nelayan dan bukan berarti nelayan harus disuapi terus nelayan harus dicekoki terus dengan bantuan-bantuan tapi pada saat nelayan punya masalah gitu kan bermasalahan dasar itu yang diselesaikan dulu nah sekarang misalnya kita baru ada misalnya musuh masyarakat yang bisa menjadi mitra pemerintah yaitu POK Maswas kelompok masyarakat pengawas perikanan nah tapi Pak Kadis kan sekarang banyak juga POK Maswas yang akhirnya tidak efektif juga karena mereka sering ngeluh juga setelah ini jadi POK Maswas tapi tidak pernah mendapatkan honor jangan lalu ya alat telemonikasi gitu kan pulsa untuk melaporkan berbagai macam hal yang terjadi di lapangan juga mereka sulit sehingga lupun saya pernah ngomong ke menteri itu POK Maswas masih terus diomong-omongin padahal senyata-nya di bawah itu mereka juga kesulitan untuk melakukan komunikasi nah sehingga sehingga marah terakhir saya ngomong ke menteri gitu kan ke Pak Terenggono jadi ada unsur misalnya kita kan mengenal sebenarnya ABG ya misalnya ABG akademisi birokrat gitu kan apa bisnismen dan government gitu kan ya kan akademisi pemerintah dan bisnismen atau masyarakat pengusaha lah ya kan sebenarnya ini kan harus harus benar-benar menyatu menurut saya dan menyatu itu perlu forum gitu kan nah sehingga kemarin saya diskusi dengan Pak Menteri Pak Menteri ada loh amanat undang-undang kelautan yaitu apa Dewan Kelautan yang saat ini tidak difungsikan atau zaman Bu Susi itu diubarkan karena pada saat itu Bu Susi menduga bahwa Dewan Kelautan itu isinya mafia-mafia perikanan nah sehingga pada saat itu pun saya pun ngomong ke Bu Susi Bu kalau misalnya ada satu lembaga jangan dibubarin lembaganya mendingan orangnya aja yang dibubarin gitu kan lembaganya diisi oleh orang-orang yang benar nah sehingga Dewan Kelautan ini kan seyogianya menjadi sebuah forum bertemunya tadi akademisi bagaimana membuat atau teori-teori yang ideal lah terkait dengan perikanan ya pemerintah terkait dengan regulatornya pengusahanya bagaimana dia juga menciptakan misalnya iklim usaha yang baik yang tentunya membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya mengurangi akah kemiskinan nah si yogyanya Dewan Kelautan itu diadakan lagi dan itu sampai ke tingkat kabupaten nah sehingga sama seperti tadi ada bom misalnya di Indramayu di Santigi ya jadi ada identifikasi awal dulu dari masyarakat itu kan yang forum ini ya terfasilitasi oleh pemerintah daerah oleh dinas perikanan termasuk misalnya gini dalam satu area alat tangkap ada beberapa jenis alat tangkap kan jadi sebenarnya yang ribut itu bukan hanya terkait dengan cantrang itu kalau di Indramayu jaring udang dengan arat gitu kan konflik jaring udang dengan pursin waring gitu kan ribut dalam satu wilayah tangkap nah siapa yang bisa menyelesaikan nah harusnya ya forum itu bagaimana dalam satu wilayah tangkap dibagi gitu kan apa dari sisi harinya apa dari sisi lokasinya gitu kan nah itu bisa kok kita bisa nah zaman saya jadi ketua HNSI di Indramayu ya kita sering tuh menyelesaikan permasalahan permasalahan nelayan seperti itu jadi ada konflik belum sampai ke pemerintah kita tangani dulu tuh oleh unsur hiburan nelayan sehingga Dewan Kelautan itu menurut saya menjadi suatu forum bertemunya tadi pemerintah akademisi dan pengusaha atau nelayannya itu sendiri untuk menggali ya kan potensi-potensi apa saja yang ada di nelayan disesuaikan dengan teori-teorinya ya kan teori terkait dengan apa pembangunan perikanan perkelanjutan ya terus regulasinya kan itu nah jadi disitu pun mungkin akan menemukan tuh kebutuhan dasar nelayan di satu daerah itu apa dan itu pasti berbeda tadi saya sampaikan satu muara dengan muara yang lain itu ya bisa berbeda kebutuhannya walaupun mereka dalam satu kabupaten untuk keberadaan Dewan Kelautan sendiri saat ini Pak Ono pandangan dari Pak Menteri Terenggono sendiri seperti apa beliau ini kan masih masih baru ya karena beliau pun masuk pada satu situasi terjadi ya mungkin tahu lah di KKP ya kan pas KB Nur itu ya kan pas dipanggilin KPK itu kan semuanya juga kan pada akhirnya memformat ulang memformat ulang kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan termasuk misalnya terakhir Pak Edi Prabowo sebelum ditangkap KPK itu beliau setelah menatangani telah menetapkan dua peraturan menteri nomor 58 dan nomor 59 58 yang mengatur tentang usaha perikanan tangkap oke yang kedua 59 nya terkait dengan jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan nah 58 dan 59 ini juga sebenarnya belum clear di masyarakat nah misalnya usaha perikanan tangkap masih terjadi debatable penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan kapal asing misalnya atau misalnya transshipment yang di tengah laut yang ada sebagian menafsirkan bahwa kapal asing apa apa nelayan itu bisa melakukan transshipment di tengah laut dan itu langsung dibawa ke luar negeri misalnya ada persepsi seperti itu terus terkait dengan izin kapal asing gitu kan yang terus juga rame terus di jalur apa jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan ya terkait dengan candrang ya kan itu juga masih masih apa namanya masih debatable terus di pursin misalnya dari mata jaringnya jadi banyak juga penolakan nah sehingga dua permen itu pada akhirnya oleh Pak Menteri itu ditunda dulu sembari apa dikaji ulang nah sehingga Pak Menteri kan sebelum bulan puasa kemarin atau dalam masih di bulan puasa juga beliau juga kan melakukan keliling tuh iya rock show di pantura jawa pansela juga sampai terakhir ke panggandaran kalau tidak salah untuk mendengar untuk mendengar dari nelayan seperti apa yang diharapkan nah sehingga mudah-mudahan Dewan Kelautan ini juga menjadi pembahasan beliau dan saya sih berharap bahwa Dewan Kelautan ini diaktifkan kembali dan tidak hanya di tingkat pusat apapun namanya provinsi Pak Kadis harus punya gitu kan obaten harus punya nah sehingga pada saat misalnya di provinsi sebelum membuat perda sebelum bubenur secara resmi misalnya melakukan apa namanya musrenbang gitu kan Pak Kadis bisa ngumpul dulu nih dengan kami-kami gitu kan apa sih wacana apa sih isu apa sih yang harus diangkat nih nah jadi kalau forum itu terbangun jelas gitu kan cara rutin kita bertemu nah saya yakin tuh tidak akan ada tuh terkait dengan bombom ya kan kalaupun misalnya alat tangkap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan mungkin perlu proses ya karena tidak mudah juga merubah kebiasaan nelayan yang sumber daya keuangannya juga sangat lemah tapi satu hal ya saya semarin ngumpul sama anak-anak himapikani impunan mahasiswa perikanan mereka tanya Bapak Ono bagaimana konsep terkait dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan ya dalam kondisi yang saat ini faktanya sangat sulit untuk bisa melarang mereka kalau melarang mereka mereka ditangkap ya menjadi beban negara juga kan gitu tapi ada sebuah prinsip misalnya ada sebuah hal misalnya pada saat terjadi overfishing ya nelayan bagaimanapun juga tidak akan memaksakan menangkap ikan di satu wilayah yang tidak ada ikannya ya kan mereka akan beralih ya kan wilayah tangkapnya makanya nelayan Jawa Barat Pak Kadis itu udah mana-mana nelayan kecil kita yang 5 GT itu sampai Banten sampai Lampung loh itu Pak ya kan sampai Banten sampai Lampung itu menangkap ikannya karena di wilayah Jawa nya enggak ada di wilayah Jawa Barat nya nah sehingga dari situ kan sudah jelas siklus kehidupan di lautnya itu kan terjadi pada saat tidak terjadi penangkapan maka muncul misalnya regenerasi ikan akhirnya besar lagi akhirnya rame lagi nah sama dimana-mana di Indramayu pun oh sekarang lagi musim tengiri enggak jauh-jauh hanya 4 mil dari wilayah Indramayu nah kemudian beberapa kemudian sudah habis lagi nanti datang lagi tindah lagi apa ya sehingga yang diperlukan oleh kita tidak melarang dengan keterbatasan anggaran tadi pemerintah tidak punya anggaran nelayan tidak punya uang ya kita tidak boleh melarang menurut saya tapi kita mengatur kita tentukan berapa arat di satu wilayah tangkap itu supaya apa tidak ribut dan siapa yang bisa mengatur pendekatan melalui forum tadi yang menurut saya bisa mungkin Pak Kadis bisa mengatur hal tersebut apa yang tadi disarankan oleh Pak Ono Serono singkat saja iya memang ini hal yang yang cukup sulit memangnya tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan saya rasa tadi kan Dewan Kelautan kemudian juga kita kan lembaga-lembaga yang ada di nelayan juga saya rasa bisa diajak bersama jadi bukan sesuatu yang hal yang tidak mungkin itu dilakukan tapi memang butuh waktu butuh proses gitu ya karena memang tadi itu kita semuanya nelayan kita pahami dengan segala keterbatasannya itu tentu saja gitu ya banyak hal yang juga mereka akan lakukan dari upaya-upaya itu sebenarnya mereka kan untuk memperbaiki kehidupan mereka gitu walaupun menurut kita itu melanggar aturan seperti itu nah sementara juga pemerintah baik di pusat kemudian di provinsi maupun daerah juga kita pahami juga dengan keterbatasan agaran dan tidak bisa cepat begitu saja itu untuk memenuhi harapan-harapan nelayan tapi seperti Pak Ono sampaikan tadi kita jangan sangat tergantung dengan anggaran yang kita rasakan tadi sebenarnya sangat jauh dari memadai seperti itu tapi upaya-upaya yang kita coba bagaimana kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan dengan anggaran yang kita miliki tentunya kolaborasi dari semuanya kalau Pak Ono katakan tadi kan ABC sebenarnya itu ada lima Pak Ono ada yang kita namakan dengan pentahelik itu selain akademisi kemudian B-nya itu bisnis jadi sektor swasta kemudian C-nya community tentunya masyarakat itu sendiri kemudian government ini tidak ada sisi anggaran tapi tentunya kebijakan juga menjadi hal yang sangat penting satu lagi M-nya itu adalah media media juga sangat mempengaruhi pelaksanaan atau kegiatan program yang ada di pemerintah ini sehingga juga salah satunya dalam rangka sosialisasi tadi bagaimana nelayan bisa memenuhi prinsip-prinsip tadi untuk melakukan tangkap dengan alat yang benar kemudian juga tidak merusak lingkungan seperti itu oke jadi memang melibatkan banyak pihak untuk bisa mengatur sistem perikanan yang ada di Indonesia mengingat Sabang sampai Merauke luar biasa luas perairan Indonesia dan itu pun dinyatakan dari zaman dulu dari nenek moyang kita ternyata memang kita memang jiwanya ada di laut Pak Ono dan juga Pak Herman Syah oke ini akhir dari perbincangan kita Pak Ono dan juga Pak Herman Syah terima kasih atas pembahasanannya dan juga diskusinya malam hari ini semoga dengan pembicaraan kita bersama tentunya disaksikan oleh para pemisah bisa menggali banyak lagi potensi dan juga kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh para nelayan kita dan juga dibantu oleh pemerintah baik itu dari Kelautan dan juga Perikanan Jawa Barat dan juga para wakil rakyat yang ada di Dewan terima kasih banyak Pak Ono dan juga Pak Herman Syah atas waktunya sehat selamat dan selamat melaksanakan tugas mulia berikutnya terima kasih banyak terima kasih dan pemirsa itu tadi akhir perbincangan saya bersama kedua narasumber saya berkaitan dengan problematika nelayan yang ada di Jawa Barat harus banyak pihak yang memang membangun kualitas para nelayan dan juga Perikanan Kelautan Indonesia diantaranya adalah nelayan itu sendiri kemudian ada NGO pemerintah dan yang paling penting kita masyarakat pun turut mendukung keberhasilan dari para nelayan Indonesia saya Chris Antipamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati